Intro Kejadian aneh di rumah opik setelah simpan rambut Nabi Muhammad SAW, sang istri kaget Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, kejadian aneh di rumah opik setelah menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW di rumahnya muncul. Sang istri baby Silviana pun kaget. Ya, hampir dua minggu sudah penyanyi reji opik menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Setelah mendapatkan amanah dari Dewan Ulama Tarika Internasional Turki untuk menjaganya, siapa sangka semenjak itu, opik mengaku ada hal aneh dirasakan kini ketika di rumah. Hal aneh dan tak biasa itu adalah banyaknya jamaah yang datang ke rumah opik demi untuk melihat rambut Rasulullah SAW itu. Jumlahnya terbilang luar biasa, mencapai ribuan orang setiap harinya. Pemandangan inilah yang membuat istri opik baby Silviana terkaget-kaget lantaran rumahnya kini ramai. Awalnya tidak terbiasa, karena biasanya di rumah hanya beberapa orang saja. Anggota keluarga dan rumah privat banget. Awalnya kaget banyak orang setiap hari, umumnya 60 orang. Kalau ada acara bisa seribu orang, paling sedikit 500 sampai 700 orang di rumah ini. Sekarang sudah terbiasa dinikmati dan disyukuri saja, biar berkenalan dengan orang lain. Ungkap baby Silviana, Senin 14 Mei 2019 Diakui baby, kini dirinya justru menyiapkan menu makanan untuk para jamaah yang rutin datang ke rumah opik. Di sini ada kegiatan seminggu sekali, seribu orang makan di sini. Kita doa bersama, jadi rutin sebulan itu ada acara. Jadi kalau maulid nabi itu satu bulan sekali, ini satu bulan empat kali. Kita makan bersama, berdoa bersama. Mungkin ada pembagian beras latihan istiqomah. Pungkas baby Silviana Sebelumnya kabar opik menyimpan rambut, Nabi Muhammad SAW sempat menimbulkan pro dan kontra. Publik warganet ada yang tak percaya mengenai keaslian dari rambut tersebut. Tak ingin dugaan publik terus meluas, akhirnya fakta keaslian dari rambut Nabi Muhammad itu pun terjawab. Bersama dengan opik, petinggi Dewan Ulama Tarika Indonesia atau Duti meluruskan segala kesimpang siuran. Perwakilan Duti membacakan beberapa poin yang tertulis dalam surat pernyataan resmi yang menerangkan tentang keaslian rambut Nabi Muhammad dan pertimbangan opik sebagai penjaganya. Dewan Ulama Tarika Indonesia dengan ini menyatakan kebenaran dan keaslian rambut suci Nabi Muhammad SAW yang dipegang oleh saudara opik. Dan rambut suci yang dipegang oleh opik telah lebih dua tahun dipegang oleh Dewan Ulama Tarika Indonesia sebelum menjadi aset bersama Dewan Ulama Tarika Internasional Turki. Rambut suci ini telah sering dikunjungi oleh kalangan ulama, habib dan syekh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Serta tentunya para ulama tersebut meyakini kebenaran dan keaslian rambut suci ini. Ujar Dr. Zubair Ahmad MAG selaku Sekretaris Dewan Ulama Tarika Indonesia. Terima kasih telah menonton!